Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Masya Allah gimana semangatnya di rumah Harus tetap semangat ya Tetap berpikir positif dan tetap bahagia Sehingga imun kita terjaga Masya Allah ya Dan baik kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga Agar musibah berubah jadi kebaikan Gimana caranya Langsung aja kita akan bertemu dengan guru kita Ini mulakan Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz Erik Yusuf Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad Masya Allah Bik Ini kita ya Di jaman sekarang Yang masuk ke milenials Kita merasakan pandemi Dan bukan hanya Satu dua hari Satu dua bulan Tetapi kita sudah masuk yang di tahun kedua Nih pemirsa ya Nah karenanya Kita ini harus mempunyai Cara pandang yang benar Zon yang kemudian Husnuzon Jangan suuzon tadi Bagaimana memandang musibah Begini Musibah Kalau kita lihat dari Secara lukah asobah Asobah ini bisa diartikan sebagai target Sedangkan mushib Itu diartikan orang yang benar Dengan cara yang sederhana Kita bisa mengartikan musibah itu adalah Sebuah peristiwa Yang didesain Yang dibuat oleh Allah Ditargetkan Kepada satu orang Satu kaum Atau seluruh dunia Seperti pandemi sekarang ini Agar terjadi pembenaran Atau agar terjadi Perubahan yang lebih baik Dari orang tersebut Itu musibah Nah karenanya Kalau kita lihat musibah Artinya Ini Sesungguhnya Sebuah Cara Allah Yang Diberikan kepada kita Agar supaya kita ini Bermuhasabah Kita mengevaluasi diri Dan merubah diri kita Menjadi lebih baik Begitu Meninggalkan yang buruk-buruk Itulah sebetulnya musibah Karena musibah Kalau kita melihat Dengan cara seperti itu Akan menjadi berkah Ingat Maha lakta haza batila Gak ada yang Allah ciptakan Itu sia-sia Semuanya Pasti bermanfaat Buat kita Semuanya Akan menjadi Hikmah Akan menjadi Ibrah pelajaran Buat kita Kalau kita Melihatnya Dengan apa Dengan Ka'fah Dengan menyeluruh Dengan tidak Menghilangkan Ketauhidan Dalam melihatnya Lihat Kalau kita lihat Pandemi saat ini Kita harus Menggunakan ilmunya Ikhra Bagaimana itu Ikhra Bismi Rab Bikali Lati Kholako Nah Sebagaimana Yang Allah ajarkan Kepada Rasulnya Kepada kita semuanya Bacalah Kalau kita Ikhra Melihat Atau membaca itu Bukan hanya Huruf demi huruf Tapi Ikhra itu Lebih diartikan Menghimpun informasi Nah jadi Ikhra Bacalah Himpun informasi Bismi Rab Bikali Lati Kholako Dengan nama Rab Yang menciptakan Nah ini pandemi Sebetulnya siapa Yang menciptakan Nah kan begitu Bagaimana tiba-tiba Virus ini ada Dan lain-lain Tentu ini Sebagai Kudarullah Ketetapan Allah Kandak Allah Karenanya Kalau kita melihat Seperti itu Apa hubungannya Ini dengan Allah Begitu Jadi pandang ini Kaitkan dengan Allah Ikhra Bismi Rab Bikali Lati Kholako Dengan begini semuanya Kita bisa Berhusnuzon Kita lihat bahwa Oh musibah ini Diberikan kepada seluruh dunia Agar supaya apa Seluruh dunia Diingatkan bahwa Tidak ada yang lebih berkuasa Dari Allah Bayangkan Kalau kita Orang-orang yang sombong Sebagaimana Raja Namrud Yang sombong Yang tidak bisa dikalahkan Oleh kekuatan-kekuatan yang lain Oleh Allah Dihinakan dengan apa Dengan diberikan serangga Masuk ke dalam telinga Selesai urusannya Kita Yang sombong Yang merasa kuat Yang merasa Menguasai dunia Dan lain-lain Tiba-tiba Allah kasih virus Yang begitu lemah Virus COVID-19 Ini lemah sekali Kenapa Pakai sabun aja Mati dia Tetapi Kalau dia sudah Masuk ke dalam tubuh Dia bahkan Mematikan Nah Ini salah satunya Bagaimana kita Mengambil pelajaran Bahwa Kita gak berdaya upaya Kecuali ada pertolongan Allah Dan ketika saat ini Tidak ada yang bisa Memberikan pertolongan Hasbunallah Wa nikman wakil Nikman maula Wa nikman nasir Inilah Yang harus kita Punya Di dalam Bagaimana kita Memandang musibah Kalau kita lihat Musibah seperti ini Muncul kesabaran Muncul keikhlasan Dan ingat Kalau orang Sebagai malah Rasulullah SAW Pernah datang Ada orang yang bilang Bahwa ini anak Dari kecil sampai besar Gak pernah sakit Kata Rasulullah Apa Berarti Tidak ada kebaikan Di dalam anak itu Kenapa Karena penyakit Ternyata membawa kebaikan Di balik penyakit Ternyata ada sabar Di balik penyakit Ada istighfar Di balik penyakit Ada ikhtiar Di balik penyakit Banyak upaya Banyak ketauhidan Berserah diri Semuanya Itu masuk Kedalam orang-orang Yang sakit Nah karenanya Kalau kita lihat Bagaimana Allah Memberikan musibah Bagaimana Allah Memberikan penyakit Itu juga Dalam konteks Memberikan kebaikan Kepada kita Boleh jadi Kita sudah Terlalu lama Lupa Lalai Meninggalkan Allah Dan Allah Mengingatkan kita Dengan cara Memberikan musibah ini Agar supaya kita Lebih dekat lagi Kira Allah Tidak ada yang Allah ciptakan Dengan sia-sia Insya Allah Masya Allah Nikmat banget ya Tuh motivasinya Buat kita hari ini ya Dan baik Kita akan lengkapi Mengenai Agar musibah berubah Jadi kebaikan Bersama Ustazah Alisa Baik Ustazah Memang kadang-kadang Orang kalau misalnya Sudah dapat Apa ya Musibah ini Langsung bad thing Langsung berpikir buruk Langsung seakan-akannya Mengalami hal seperti itu Hanya kita sendiri Akhirnya Na'udzubillah Minzalik Sampai dengan Piknya adalah Putus asa Dan mohon ilmunya Nih Guru Baik izin Ustazah Erick Bapak Ali Belum hilang Dari ingatan kita Sebagai bangsa Indonesia Yang mengalami Berbagai macam Kepedihan Berbagai macam Kepahitan Gelisah dan resah Karena hidup susah Akibat berbagai macam Krisis yang melanda Dimulai dari Krisis sandang Dan pangan Krisis ekonomi Belum lagi Fenomena alam Yang tidak bersahabat Gempa bumi Tsunami Gunung meletus Dan kini Banyak yang Membicarakan virus Makanya Ustaz Erick Bang Roma Ikut ngomong nih Selama hidup Di dalam dunia Takkan sunyi Dari ujian Lenyap yang satu Datang yang lainnya Begitulah Tiada putusnya Oleh karenanya Mungkin pada Empat bahas abad yang lalu Telah Allah firmankan Dalam Al-Quran Badan aku la'udzubillah Mena syaitan Rajim Kami timpakkan kepada kalian Manusia Apa yang Allah timpakkan Rasa takut Dan kelaparan Apa yang Allah timpakkan Kepada kita manusia Dan ini berlaku Sepanjang masa Artinya Tidak berlaku Kemarin saja Yang Allah timpakkan Yang pertama adalah Rasa takut Bukan hanya kepada Orang awam Seperti kita Bahkan Ulama Profesor Doktor Sekalipun Pernah Dilanda rasa takut Yang kedua Kelaparan Dan kurangnya harta Maksudnya Bukan harta yang berkurang Bang Ali Banyak hartanya Belimpah ruah Sawahnya puluhan hektar Fabriknya berjajar Tapi masih saja Gentar Mencari harta Dengan cara yang diharamkan Walangfus Hilang nyawa Virus Yang hanya ukuran Beberapa mikro saja Tapi dengan cepat Bisa mengambil nyawa Seseorang Wasamarat Buah-buahan Karawang Yang dikenal dengan Lumbung Padi Nasional Pernah mengalami Beberapa kali kegagalan Padahal semua Insinyur pertanian Dikerahkan Untuk membuat Obat hama Bermacam-macam Tapi Hama masih saja Tidak bisa dimusnahkan Apa yang harus kita lakukan Allah Melanjutkan dalam firmannya Wabashirin sabirin Sampaikanlah kabar gembira Bagi orang-orang yang sabar Jadi jelas Yang harus kita sikapi Atas adanya musibah ini Adalah dengan Sabar Apa itu sabar? Sabar bukan yang sering kita lihat Di sinetron Bang Ali Yang biasanya dipojokkan Ditindas Nangis Sendirian Itu bukan sabar Tapi sejatinya itu adalah lemah Tapi sabar adalah Sobrol jasa Malah makna sobrol jasa Artinya Mengkuliti bangkai Atau menyabarkan bangkai Bangkai Kulit Yang kita sudah samak Kita jemur Kita panaskan Dikasih pasir Dikasih Sesuatu Untuk apa? Untuk dia jadi kuat Begitupun lah kita manusia Sabar bukan berarti lemah Tapi kita sabar Artinya kita kuat Kuat Dengan semua musibah ini Ada segala Sesuatu Solusi Yang tadinya Berjualan offline Bisa berjualan online Sekarang Yang tadinya harus kerja di kantor Bisa kerja di rumah Mudah-mudahan Dengan adanya pandemi ini Dengan adanya musibah ini Menjadikan kita Bermuhasabah Sehingga menimbulkan kita Mahabbah Cinta kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Wallahu alam Bisa Gitu Bu Ali Masya Allah Terima kasih Usazah Lisa Ilmunya Dan baik Jamannya dimulakan Allah Subhanahu Masih ada waktu kita Memang kadang-kadang Bukan hal yang mudah Untuk mengerjakan sabar Kadang-kadang kita Sebagai orang-orang terdekat Hanya bisa Menginformasikan Sabar Inallah Masobirin Terus ada yang dijawab lagi Iya Kita tahu Harus sabar Tapi kan kita yang ngerasain Nah selain sabar Mungkin Apa yang Kira-kira bisa mendukung Kesabaran itu Jadi sebuah kekuatan Kita harus ketahui terlebih dahulu Sedina Ali R.A. pernah mengatakan Sabar itu Ibarat kepala Dan badan Jadi kalau sabar itu hilang Sama dengan kepala kita hilang Tidak akan bisa dipisahkan Sifat sabar itu Dengan kehidupan kita Sehari-hari Bahkan Ingatlah kata Allah Apabila Allah mencintai hambanya Maka akan Allah uji Tadi kata Ustaz Ibrahim Sudah dikatakan Kalau anak kecil itu Tidak pernah sakit Berarti Tidak Allah sayang Tidak Allah cinta Ini anak kayaknya Tidak punya masalah Tapi kalau kita punya Ada rasa sakit Jangankan sakit Dengan musibah Sebesar ini Kecucuk aja Kecucuk duri Allah gugurkan semua dosa-dosanya Masya Allah Hakikat sabar itu yang harus kita ketahui Itu sabar Karena kita ketahui juga Apa padilahnya Apa padilahnya Padilahnya itu adalah Ketika kita disayang oleh Allah Ketika kita dicintai oleh Allah Diingat oleh Allah Maka akan Allah uji Sebagaimana kalau kita udah diuji Kita bisa naik kelas Tapi kalau tidak Allah uji Na'udzubillah Takut larinya ke istidroj nanti Allah ulur Allah ulur Allah ulur Harta kekayaan Yang melimpah ruah Tapi ternyata Diulur juga Dia di dalam neraka Na'udzubillah Baik Ustaz Erick Sedikit mungkin Dengan waktu yang tersisa Bolehkah Kita menangis dalam kesabaran Baik Tentu ya Sabar itu kan artinya Menahan Sebetulnya apa yang ditahan Yang ditahan itu Dampak buruk yang akan muncul Dari kita Jadi sabar itu Bukan diam Bukan berpasrah diri Bukan Tetapi sabar itu Dinamis Sabar itu menahan Segala sesuatu Yang akan muncul Yang buruk Dari diri kita Kita tahan Tetapi Sabar itu Perlu Bersungguh-sungguh Menyelesaikan permasalahan Yang ada Bersungguh-sungguh Menghadapi peristiwa ini Dengan kebaikan-kebaikan Nah karenanya Ketika sabar Kemudian Orang itu Meneteskan air mata Itu salah satu bentuk Ekspresi Keikhlasan Biasanya Bentuk ekspresi Keikhlasan Dimana dia Ya Allah Betapa sakitnya Betapa sulitnya Betapa pedihnya Tetapi La ilaha Illallah Segala sesuatunya Akan kita hadapi Insya Allah Begitu Nah jadi Insya Allah Jadi Satu bentuk keikhlasan Baik Terima kasih Terima kasih Ustadz Emang kadang-kadang Ada orang bilang Jangan nangis dong Kalau nangis Tidak sabar No Ternyata sudah ada penjelasannya Masya Allah Dan baik Jamaih dimuliakan Allah SWT Sesaat lagi kita akan Melihat kisah Diturunkannya Nabi Adam Dan Hawa Dari surga So Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia Sebagai seorang muslim yang beriman Pasti ingin mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat Untuk mendapatkan keduanya Rasulullah SAW telah memberikan arahan Agar umatnya menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah Sebagai pedoman dalam kehidupan Salah satu contohnya adalah pilar peradaban Islam Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Yang dituturkan oleh Abu Hurairah RA Apabila anak cucu Adam telah mati Terputuslah amalannya Kecuali tiga perkara Sedekah jariah Ilmu yang bermanfaat Dan anak solih yang mendoakan orang tuanya Hadis riwayat muslim Pada hakikatnya Ketiga hal tersebut merupakan pilar dari peradaban Islam Yang harus dimaksimalkan Mulai dari ekonomi Ilmu pengetahuan dan teknologi Serta sumber daya yang cakap Terampil, beriman, dan bertakwa Dan berikut informasi yang telah terangkum Untuk tiga wasiat Rasulullah SAW Berkaitan dengan peradaban Islam Wasiat pertama Perkuatan basis ekonomi Kegiatan ekonomi adalah bagian integral Dari muamalat yang berhubungan erat Dengan aspek akidah, ibadah, maupun akhlak Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasul Dan para sahabat yang memiliki etos kerja tinggi Dalam bisnis perdagangan Baik lokal maupun internasional Islam pun tidak melarang umatnya Untuk mencari riski sebanyak-banyaknya Perintah melakukan sodakoh menisayakan umat Untuk memiliki basis ekonomi yang kuat Menjadi pelaku usaha yang sukses Dan bermanfaat juga membantu kita Dalam perjuangan umat Islam Guna menegakkan agama Allah Kedua, penguasaan ilmu pengetahuan Atau akliah dan nakliah Problem terbesar yang sedang dihadapi umat Islam Saat ini adalah minimnya penguasaan Dan pengembangan ilmu pengetahuan Serta teknologi yang dibarengi Dengan dasar spiritualitas iman Serta takwa Hal inilah yang menjadi konsep dari Ilmun yunta fa'ubihi Kurangnya hal ini dalam tubuh umat Islam Bisa berakibat pada bencana yang sangat besar Kemudian pengetahuan yang bermanfaat pun Menjadi salah satu dari tiga awalan manusia Yang akan terus mengalir Walaupun seseorang telah meninggal dunia Wasiat ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk peradaban Islam adalah sumber daya manusia yang cakap dan terampil Beriman serta bertakwa Sejak kehadirannya Islam telah menekankan dan mencontohkan pendidikan karakter Melalui pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Aisyah radiallahu anha ditanya sahabat Tentang keluhuran ahlak Rasul Ia pun menjawab Karena huluquhu al-Quran Bahwa ahlak dan karakter Rasul tergambar Dan terangkum dalam Al-Quran Di era globalisasi saat ini Orang tua sering abai dan kurang peka Dalam mendidik anak-anaknya Dimana perilaku dan moral anak saat ini Berada di ambang titik mengkhawatirkan Nilai sopan santun Tata kerama dan ahlak Sedikit demi sedikit menghilang Hal tersebut tentunya perlu mendapat perhatian khusus Dimana generasi solih dan solihah Menjadi bagian penting Dalam upaya membangun peradaban Islam Unggul yang maju Atau hoyro ummah Itu tadi informasi tentang Tiga wasiat peradaban Islam Yang disampaikan Rasulullah Agar kita menjadi umat berintegritas muslim Sebagai upaya membangun peradaban Islam принцип type Terima kasih.